Saya selalu memiliki Afro. Jazz adalah tentang menjadi penyakit. Nomor 24 itu cita-citanya masih mau jadi Mas David. Saya menyayangkan, tapi saya bangga. Halo, selamat datang. Nama gue Ryo Wicarsono. Selamat datang kembali ke Jazz on the Sofa, sebuah berjalan-jalan 30-40 menit talk show dengan beberapa musisi lokal di mana kita akan merayakan musik jazz dengan ngobrol tentang kehidupan dan juga karya musik. Jazz on the Sofa mengangkat tema Music, Life, and Jazz as an Improv, di mana kita juga akan ngomongin tentang salah satu bagian dari jazz, yaitu Improvisasi. Dan juga gimana mengaplikasikannya enggak cuma di musik, tapi juga di dalam kehidupan. Nah, ini adalah episode terakhir Jazz on the Sofa. Tamu gue kali ini, wah, ini dahsyat sih. Seseorang yang saya menemukan. Seorang filantropis, seorang bisnismen, seorang podcast host juga, jazz musician. Beliau adalah pendiri Ancora Group dan juga Ancora Foundation. Beliau juga mendirikan Omega Pacific Foundation dan juga Ancora Music. Bapak Gita Wirjawan, apa kabar Pak Gita? Selamat datang di jazz on the Sofa, Pak. Oke, terima kasih, Rio. Bisa diundang kehormatan. Wah, saya yang merasa terhormat, Pak. Jadi, sebelum ngobrol-ngobrol sama Bapak Gita, kita juga pengen ngingetin untuk bisa melakukan donasi ini, teman-teman. Bisa lewat link kitabisa.com di deskripsi di bawah. Donasinya akan kita berikan ke tenaga medis, pasien, dan juga pihak-pihak yang terdampak secara finansial oleh pandemi COVID-19. Pak Gita, apa kabarnya tadi? Sehat ya? Ini di satu fase yang cukup aneh untuk kita semua, tapi kita sudah menjalannya sudah hampir 2 tahun nih, Pak. Kurang lebih ya? Ya, 19 bulan. 19 bulan ya? Ya, betul. Penyesuaiannya kan sudah pasti ada ya dari Pak Gita. Penyesuaiannya yang paling terasa di Pak Gita dalam sehari-harinya apa, Pak? Wah, ini kalau kita lihat, kita mengalami 3 kejutan. Yang pertama tentunya gaya hidup. Yang biasanya kita melakukan interaksi anonim, kita melakukan mobilitas fisik, sekarang nggak bisa pada umumnya kan. Kita harus bukan virtualisasi atau digitalisasi. Yang kedua, shock-nya ini shock informasi yang datang dari berbagai sudut. Dari kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga, RT, RW, kabupaten, kota, provinsi, negara, manca negara. Yang mungkin banyak yang selaras, tapi banyak juga yang nggak selaras informasinya. Dan membingungkan. Dan itu membuahkan penyesuaian. Yang ketiga, shock kebijakan. Kebijakan kepala rumah tangga, kebijakan kepala sekolah, RT, RW, kota, kabupaten, provinsi, negara, manca negara. Nggak semestinya dan nggak selalu selaras. Itu juga membuahkan penyesuaian. Atau disonan, kognitif. Itu kalau menurut saya era atau episode yang sangat beda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan kita harus melakukan adaptasi, tapi sayangnya banyak sekali teman, saudara, anggota keluarga, koleha itu tidak bisa melakukan adaptasi. Dan tentunya lebih banyak yang bisa melakukan adaptasi. Kita melihat lebih dari 200-an juta manusia terdampak. Di Indonesia lebih dari 4 juta terdampak. Kita bisa lihat di Asia Tenggara saja, itu lebih dari 10 juta orang terdampak. Ini kalau menurut saya, sesuatu yang nggak terjadi setiap kali, tapi ini cukup sangat tidak terdampak. Apakah ini merupakan angsa hitam atau angsa putih? Ya bisa diargu, ini mungkin angsa hitam atau black swan, tapi bisa juga dibilang ini angsa putih. Karena sebetulnya, menulisnya di juta. Sinyal-sinyalnya itu sudah ada untuk kita bisa mengantisipasi episode yang kita alami selama 19 atau 20 bulan terakhir. Tapi kehidupan sangat berbeda. Setuju, Pak. Dan tadi kan seperti Pak bilang, semua orang terdampak, semua industri juga terdampak, musisi, pekerja kreatif juga sudah pasti terdampak. Kegiatan sosial apa, Pak, yang dilakukan sama Pak Gita sebagai pendiri Angkora Foundation, khususnya ini dalam membantu musisi dan juga pekerja kreatif, Pak? Saya secara pribadi dan secara kelembagaan itu banyak ngajar. Dan dalam ajaran tersebut kita memberikan bekal untuk terus menunjukkan keterbukaan. Karena kalau menurut saya insting survival itu teraktualisasi kalau siapapun itu bisa menunjukkan keterbukaan. Dan ini bukan hanya di level mikro, tapi level kecil, menengah, besar, dan sangat pesat. Masing-masing itu kalau mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan, semakin sulit untuk mereka melakukan adaptasi atau penyesuaian. Jadi keterbukaan itu penting. Dan itu kita masukin dalam pesan-pesan. Apakah itu saya lagi ngajar, atau saya memberikan webinar, atau saya lagi ngobrol dengan siapapun yang mau ngobrol sama saya atau minta adaptasi dari saya. Terus kedua, kalau kita bisa itu kita memberikan dukungan yang sifatnya. Apakah itu pengetahuan untuk bisa melakukan ekonomi sirkular, untuk bisa melakukan pengetahuan yang lebih baik, bisa melakukan pembangunan sekolah, bisa melakukan ajaran-ajaran yang kalau menurut saya itu sifatnya lebih berjangka panjang daripada berjangka pendek. Nah itu nggak gampang, jujur. Dan kalau ngobrol dengan teman-teman musisi apalagi, ini kan musisi khususnya yang musisi session ya, yang terdampak sekali. Yang biasanya main di hotel, di mana pun, itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau penyanyi mungkin nggak terdampak seperti musisi, karena mereka bisa lewat Zoom, mereka bisa nyanyi di rumah. Tetap produk lagu juga, gitu ya. Absolut. Tapi kalau menurut saya ini sangat-sangat berat. Ya kita harus upaya semaksimal mungkin. Oke. Dan kalau ngomongin soal musik, kan memang Pak Gita adalah orang yang sangat dekat dengan musik gitu Pak ya. Kalau misalkan kita flashback, pertama kali mulai tertarik dengan dunia musik, waktu itu gimana Pak ceritanya Pak? Nempel dengan musik di usia mungkin lima tahun. Tapi tertarik dengan musik itu mungkin usia tujuh. Karena dua tahun pertama itu dipaksa, diseret secara fisik untuk ngambil les. Iya kan? Tapi ketertarikannya itu waktu saya umur tujuh atau delapan. Itu saya belajar musik klasik, tapi ya biasa lah. Kalau lagi belajar musik klasik itu kan coba juga mainin lagunya Beatles, kayak Rolling Stones di Purple, terus habis itu ke Jazz. Waktu itu kan tahun 70-an itu ya macam-macam lah. Eksperimen dengan lagu-lagunya Miles Davis, Chip Correa, Herbie Hancock, Colonious Monk, dan lain-lain. Terus kita melakukan eksperimentasi ke genre-genre yang lain. Apakah itu metal, rock, rock and roll, jazz, klasik tentunya, dangdut juga, bluegrass juga. Tapi mulainya dari umur tujuh tahun. Dan itu teramplifikasi waktu saya ketemu guru yang cocok banget. Cocoknya itu waktu saya di SMA kelas 1. Itu saya ada guru-guru musik yang nggak tahu gimana caranya dia ngajar itu dengan pendekatan yang kena gitu loh. Dia nggak memporsir, tapi dia justru nggak tahu gimana itu ketertarikannya datang dari dalam, bukan dari luar. Terus dia memberikan saya ruang yang luar biasa untuk melakukan eksperimentasi. Nah itu kalau menurut saya sangat nempel. Berarti dari umur tujuh tahun, Bapak tadi masih dalam paksaan, tujuh tahun akhirnya mulai belajar piano gitu kan Bapak startnya ya. Dan akhirnya pas SMA kelas 1, akhirnya di situ momen yang sudah tidak adanya perasaan paksaan Pak. Atau gimana? Oh nggak, dari umur tujuh tahun itu udah nggak ada. Oh udah nggak ada rasa paksaan ya? Iya. Nah bedanya milestone waktu umur tujuh tahun itu mungkin kita udah mulai nggak perlu dipaksa lagi. Tapi waktu kelas 1 SMA, anggaplah umur berapa tuh? 15. itu saya didemokratis. Jadi saya boleh main dengan cara apa aja, strukturnya dikasih tahu, terus mau main genre apa aja. dan saya juga didemokratis, diberikan space untuk beralih atau mencoba instrumen-instrumen lain. Makanya saya waktu SMA tuh saya main bass, gitar, drum, saxophone, biola, dan lain-lain. Dan itu diversitas yang menurut saya sangat luar biasa. Dan ini kan ada buku baru-baru ini yang keluar, judulnya Range, yang ditulis oleh David Epstein. Itu dia yang membuktikan, bukan membuktikan, tapi menggarisbawahi bahwasannya di era di mana spesialisasi. Ini lagi keren banget. Justru lebih dibutuhkan generalisasi. Nah generalisasi itu kalau menurut saya berkorelasi dengan kapasitas atau kepentingan seseorang untuk meng-cover spektrum atau range yang seluas mungkin. Jadi horizontalisasi itu lebih penting daripada verticalisasi. Nah itu saya bisa kaitkan dengan pengalaman saya waktu SMA di mana saya bereksperimen dengan berbagai instrumen, berbagai genre, terus berbagai sub-genre. Dalam satu genre, saya bereksperimen dengan sub-genre yang berbeda. Nah itu memberikan saya pola pikir, pola lihat yang lebih luas. Dan itu bermanfaat kalau menurut saya sampai hari ini. Oke. Dan waktu itu kan Pak Gita juga pernah menjadi pianis di Amerika ya? Menjadi penerbangan juga di Amerika bahkan ya Pak ya? Iya. Di bayar kecil, katanya tipnya gede. Itu berapa sih Pak? Itu waktu pas saya tahu ceritanya Pak Gita, terus saya nonton film Disney yang Solo tuh, langsung ngebayangin gitu, mungkin Pak Gita duduk kayak gini kali ya? Sangat. Sebenarnya itu film yang bagus. Iya, benar Pak. Itu juga. Itu berbeda dengan saya. Karena saya ngalamin banget tuh beberapa episode yang ada di film itu, di mana ya itu saya emang kerja sebagai pianist, tapi saya juga kerja sebagai ya macam-macam lah. Jadi waiter, jadi security guard, terus meng-shuffle snow waktu winter, terus jadi switchboard operator, jadi tukang cuci, macam-macam lah. Itu umur berapa sih Pak? Umur berapa ya? Umur 17, mulai dari 17 sampai umur 24. Oke. Oke. Jadinya selama S1 dan S2 itu saya kerja part time. Oke. Dan kalau misalnya tadi kan kayak ngomongin di film Soul gitu, ternyata Pak Gita juga beneran relate, disitu kan emang dia kayaknya sedang mencari sesuatu yang dia suka gitu kan, dan akhirnya dia mau mencapai audisinya, tapi ternyata banyak ada halangan dan lain-lain lah gitu kan kalau disitu. Nah, tadi waktu pas momen Pak Gita menjadi pianist, menjadi waiter, sempat menjadi security juga gitu. Umur juga pun masih muda banget gitu. Sempat kepikiran nggak kalau pada saat itu Pak Gita punya plan atau kepikiran gitu dalam diri sendiri kalau Pak Gita suatu hari akan menjadi seorang Menteri Perdagangan gitu Pak? Kepikiran nggak sih pada saat itu? Nggak pernah. Ini jujur ya. Saya sampai umur 24 itu cita-citanya masih mau jadi Mas David. Masih mau jadi Jimi Hendrix. Masih mau jadi musisi lah. Manggung, full time, tapi nggak diperkenankan karena satu atau dua variabel. Akhirnya ya sudah saya menjelma jadi profesional akuntan, terus langkir dan lain-lain gitu. Tapi itu tersebut. Dan itu serendipitas. Bahwa saya melewati discovery-discovery yang membawa saya ke jalur yang beda, dari apa yang saya inginkan dari awal waktu. Itu kehidupan. Dan gini loh, saya lebih banyak bisa cerita mengenai kegagalan saya daripada mungkin titik terang yang orang lihat ya. Itu kegagalan saya tuh jauh lebih banyak gitu loh selama ini. Dan itu saya melewati beberapa atau banyak sekali episode selama periode tujuh tahun tersebut yang mana buset nih, gila nih, nabrak tembok dulu nih. Kok nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi Anda tidak bisa berpindah. Anda harus terus berpindah. Anda terus berpindah. Dan itu tiba-tiba kalau ada kepercayaan atau keyakinan diri, dan Anda terus mencoba, itu biasanya yang di atas itu memberi jalan. Betul, setuju Pak. Dan waktu itu juga mungkin akhirnya Bapak sempat bukannya menyerah dalam segi musik, tapi rada mengesampingkan dulu, coba bekerja atau mungkin bergerak di bidang-bidang yang lain, tapi akhirnya kan musiknya juga tetap bisa dijalankan gitu kan ya Pak ya. Bapak pernah kolaborasi sama Glenn Bradley, Rest in Peace, ada Tom Peace, Slang, Jakarta Concert Orchestra, dan juga musisi internasional yang lain-lainnya. Jadi mungkin kalau tadi Bapak sempat bilang, wah di saat umur kita sih masih pengen menjadi Jimi Hendrix, Miles Davis, dan lain-lain. Akhirnya di switch menjadi musiknya bisnis, itu momennya pas kapan Pak? Musik itu nggak pernah menjadi tujuan saya untuk berbisnis. Setelah saya menjadi bangkir atau apa. Tapi saya balik ke industri musik, itu lebih dengan objektif untuk mengorbitkan atau menopang siapapun yang berbakat. Jadinya itu lebih menjadi objektif utama saya waktu saya balik ke industri musik. Saya nggak ngelihat nyari Kang Tao di situ. Tapi saya lebih ngelihat, oke ini mungkin kanal yang tepat untuk saya bisa membidik dan mendukung siapapun yang berbakat, tapi mungkin nggak diberikan kesempatan, yaudah kita coba aja fasilitasi. Nah itu ya dalam fasilitasi tersebut, ya anggaplah saya mungkin diberikan kesempatan juga untuk main bersama. Tapi itu lebih untuk fun, bukan untuk kepentingan profesional. Tapi yang saya pastikan biar si musisi tersebut itu yang lebih bisa meneruskan secara profesional. Oke. Dan ya karena memang Bapak juga akrab, familiar dengan musik jazz, dimana tadi juga kan kita topiknya adalah ada satu poin penting dalam musik jazz yaitu improvisasi. Dalam masa pandemi, improvisasinya Bapak mungkin akhirnya dengan membuat podcast Endgame. ide awalnya waktu itu dari Bapak atau diajakin atau gimana sih Pak? Banyak yang penasaran nih kayaknya. Jujur, ini ide datang dari anak-anak saya. Oke. Satu tahun yang lalu. Itu kan anak-anak saya masih di Amerika waktu itu. Satu masih di sana, sekarang dua di sana, satu udah balik. Mereka mengusulkan daripada bengong. Anda punya banyak pikiran di kepala Anda. Kenapa nggak disuarakan aja. Tapi itu diformulasikan dalam bentuk podcast yang mana kita bertanya. Iya kan? Dan saya berpikir tentangnya selama mungkin 2-3 hari gitu. Terus saya coba sempurnakan tesisnya dengan anak-anak saya. Terus setelah itu ngobrol juga dengan istri. Baru setelah itu saya ngobrol dengan Angga. Angga sasangku, betul. Saya telepon, waduh Angga langsung menarik. Waduh Pak ini kayaknya kena nih Pak. Coba deh kasih saya waktu untuk saya coba kerangkakan gitu loh. Jalurnya kayak gimana. Iya kan? Terus dalam satu minggu kita kontrol lagi. Terus saya ikut sertakan koleha-koleha saya di kantor. Jadi itu terus langsung kita syuting beberapa hari setelah itu. Terus ya itu sebetulnya dengan misi yang kental sekali dengan edukasi. Saya nggak mau mencari konspirasi, kontroversi, klarifikasi. Tapi saya lebih, ini gimana supaya kita bisa mengedukasi masyarakat luas dengan topik-topik yang mungkin mereka belum familiar. Ataupun kalau sudah, kita dalami. Supaya ini menjadi legacy kita yang bisa dirasakan, anggaplah 20-25 tahun ke depan. Makanya kita selalu membidik ke tahun 2045. Kita nggak mau membidik dua minggu ke depan, dua tahun ke depan, enam bulan ke depan. Itu kalau menurut saya appetizer atau kekacauan. Kita lebih mau fokus ke main course. Main course itu adalah hal-hal yang sifatnya terjangka panjang. Dan itu kalau menurut saya pantas untuk anak-anak muda, kita nggak gen Z ataupun milenial, itu mulai fokus lebih dalam dan lebih tajam ke apa yang harus dilakukan sampai atau untuk kepentingan tahun 2045. Oke. Berarti pengkurasian tamu atau mungkin topiknya itu masih dari Bapak kita semua? Atau gimana Pak? Enggak juga. Itu secara demokratisasi. Jadi kita mendemokratisasikan, bahkan topik kita demokratisasikan, narasumber kita demokratisasikan, terus kita duduk setiap minggu. Oke, gimana kalau begini? Kalau masyarakat bilang, saya tidak punya veto terhadap keputusan mayoritas dari tim. Dan itu kalau menurut saya, saya bangga dengan hal seperti itu. Dan kita ngobrol mengenai neuroscience, kita ngobrol mengenai digitalization, kita ngobrol mengenai entrepreneur, kita ngobrol mengenai geopolitik, dan itu mungkin topik-topik yang orang nggak terlalu suka atau orang nggak terlalu paham. Tapi kalau menurut saya, kalau Indonesia sebagai demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4 di dunia, penting untuk kita bisa bersuara dengan topik-topik seperti itu. Dan itu akan membuahkan relevansi kita ke depan. Ya, setuju Pak. Dan saya sih juga ngarepin lebih banyak lagi ya, topik atau mungkin podcast yang serupa kayak Bapak, karena kayaknya di kita ekosistem podcast-nya masih kurang banyak nih Pak, yang bermain di ranah itu nih, yang kayak Pak Gita. Tapi mungkin Pak Gita jadi ada kompetitornya lah ya. Semakin banyak, semakin. Saya tuh pengen ini bisa menjadi benchmark, acuan, syukur-syukur inspirasi. Supaya lebih banyak lagi. Karena gini lho, saya tuh selalu mengedepankan konsep atau pemikiran bahwasanya informasi itu sudah sangat terdemokratisasi, tapi ide tidak terdemokratisasi. Nah ini paradoks. Dan saya lebih berkepentingan gimana supaya anak-anak muda kita ke depan itu bisa merasakan ide yang lebih banyak. Tapi informasinya semakin banyak, tapi idenya nggak semakin banyak. Justru idenya ini semakin terpolarisasi. Jadi kita hanya melihat yang paling kiri dan paling kanan saja. Nah itu kurang tepat untuk kepentingan kita mengedepankan isu-isu yang penting untuk jangka panjang, apakah itu inklusi keuangan, kesenjangan, perubahan iklim, itu penting untuk didiskusikan apalagi didiskursuskan oleh anak-anak muda. Betul. Tadi juga Pak Gita bilang anak-anak Bapak yang punya ide pertama kali, karena mungkin emang di Amerika podcast skenanya sudah se-mesis itu, sudah se-gede itu Pak ya. Dan kalau misalkan di Endgame Bapak selalu berkaca ke 2045, menurut Bapak sendiri 2045 podcast akan kayak gimana Pak? Saya rasa tetap akan ada, tapi mungkin bentuknya beda. Nuansanya juga beda. Ini spektrumnya akan luas. Ada yang mungkin lebih berat di entertainment, tapi ada juga yang lebih berat di pendidikan. Tapi itu bagus, itu demokratisasi ide. Menurut saya itu tetap akan eksis. Jadinya nggak bisa kita berpikir bahwasannya podcast itu hanya berkorelasi dengan COVID-19, di mana kita lebih terpaksa untuk melakukan virtualisasi, saya nggak percaya. Karena ujung-ujungnya, kalau kepemimpinan, apakah itu dalam perusahaan sosial, perusahaan sosial, perusahaan sosial, ataupun perusahaan publik, itu mengedepankan siapapun dalam perusahaan tersebut untuk lebih berpendidikan, lebih berwawasan, podcast itu akan selalu menjadi platform yang bisa menyajikan. Bukan hanya informasi, tapi pengetahuan dan kebijakan. Betul, setuju. Berarti memang dibutuhkan improvisasi, apalagi di masa-masa kayak sekarang, seperti Pak Gita, bikin podcast itu adalah bagian dari improvisasi. Kalau tadi kita balik lagi ngomongin soal topiknya, salah satu poin penting di dalam musik jazz adalah improvisasi. Pak Gita sendiri juga tadi sempat bilang, kalau genre-genre lain juga bukan yang nggak nyoba juga. Rock, metal, dan lain-lain juga. Cuma memang kayaknya paling nyangkut sama jazz ya, Pak. Kalau secara pribadi, Pak Gita, arti jazz itu pandangan Pak Gita tentang jazz itu apa, Pak? Jazz itu seringkali diartikan atau diinterpretasikan sebagai penduduk, suara yang banyak. Tapi justru saya lebih berpendapat atau berideologi bahkan. Banyak adalah lebih. Iya kan? Tapi banyak adalah lebih itu harus berkorelasi dengan kepentingan orang untuk bisa melakukan sinkopasi atau improvisasi. Nah, saya percaya banget bahwasannya semakin orang itu dijejelin dengan struktur, semakin orang dijejelin dengan range atau spektrum yang luas, semakin dia tuh bisa melakukan sinkopasi atau improvisasi. Contohnya gini, kalau saya tuh dulu belajar klasik mungkin 7 tahun ya. Dan pengetahuan saya mengenai klasik itu sangat bermanfaat untuk saya bisa melakukan eksperimentasi dengan struktur atau note atau bahkan substruktur yang baru. Dan ini yang lucunya ya, dalam jazz itu seringkali kita melakukan kesalahan dalam eksperimen. Tapi kesalahan itu adalah bagian dari improvisasi. Selama kesalahan tersebut, itu bisa ditindaklanjuti dengan teman-teman dalam band-nya. Jadi anggaplah ada duet atau trio atau quartet. Nah, pemain gitarnya nggak tahu gimana, dia mencet note yang salah. Tapi karena kita saling berkomunikasi, pemain pianonya, pemain drumnya, pemain bassnya, dia tahu sih ini mencet note yang salah, anggap. Terus dia coba menyesuaikan. Dan penyesuaian tersebut itu membuahkan kebenaran dari kesalahan. Karena secara kolektif atau kohesif, itu menjadi irama atau polyphony, suara poli atau yang banyak, yang nyambung. Nah, moral cerita adalah jazz adalah mengenai terbukaan. Jadinya singkopasi atau improvisasi itu adalah kapasitas seseorang secara individu atau satu band secara kolektif bisa menunjukkan keterbukaan. Untuk melakukan secara terus-menerus penyesuaian. Itu mungkin tafsir saya mengenai jazz. Oke, tafsiran itu juga aplikasi untuk kehidupan sehari-harinya Anda nih Pak Gita? Untuk bekerja dan lain-lain semuanya ya? Banget. Jadinya segalanya itu nggak baku. Ya kan? Semuanya, semuanya, semuanya malleable. Semuanya, semuanya, semuanya terlalu berubah. Jadinya nggak segalanya itu baku. Itu dia bisa berubah. Dan itu fungsi dari tempat, ruang, dan waktu. Dan itu bisa berubah. Dan itu kalau menurut saya, kalau semakin manusia sadar dengan pemikiran seperti itu, semestinya semakin dia bisa memanajikan stress. Karena stress itu adalah manifestasi dari perbedaan antara ekspektasi dengan realita. Dan kalau kita menyadari bahwa ini nggak kekal selamanya. Ini nggak baku selamanya. Ini bisa berubah selama kita berdoa dan segalanya. Ya itulah kalau menurut saya yang mungkin nyambung dengan konsep jazz. Benar. Dan Bapak juga adalah orang yang sangat familiar dengan JGTC, Pak. Jazz Goes to Campus. Saya pas lihat endgame-nya Bapak yang mengundang Tompi kan, di situ Bapak cerita kalau pertama kali kenal dan ketemu Tompi itu di JGTC tahun 2003, kalau nggak salah ya. Memori tentang JGTC menurut Bapak yang paling berkesan apa, Pak? Saya menyayangkan saya nggak pernah main di JGTC. Wah, gimana nih panitianya, Pak? Saya menyayangkan tapi saya bangga. Karena itu platform yang mana saya bisa membidik atau bertemu dengan talenta-talenta yang sangat luar biasa. Yang banyak yang sudah jadi, salah satunya tentunya Tompi. Tapi itu pemaduan antara akademisi dengan kreativitas yang luar biasa. UI itu adalah universitas atau perguruan tinggi yang sangat luar biasa. Dan dia dipadu dengan kreativitas yang dibuahkan oleh siswa-siswi di situ, ataupun dari luar. Nah itu kalau menurut saya platform yang sangat luar biasa. Dan ya betul, Tompi itu kita ketemu di situ. Dan jujur waktu itu Tompi itu sebetulnya adalah backup singer untuk penyanyi utama yang nggak tahu bagaimana secara kebetulan sakit. Terus nggak tahu bagaimana cocok. Terus mereka turun. Dan itu adalah sejarah. Ya, betul. Itu emang rezekinya Tompi lah ya? Bisa dibilang begitu, Pak? Enggak. Kalau menurut saya Tompi adalah salah satu pekerja yang paling susah. Jadinya itu bukan hanya keuntungan. Saya pikir ini adalah kombinasi keuntungan dan keuntungan. Dan penat. Betul. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin festival gitu, Bapak tipe orang yang suka nonton konser atau datang ke festival, Pak? Enggak juga. Saya cukup religius datang ke Java Jazz. Itu mungkin satu-satunya. Tapi yang lain itu one-off. Ad-hoc banget. Oke. Maksudnya walaupun waktu itu Bapak juga sempat tinggal di luar, di mana pasti kan konser bertebaran di mana-mana. Oh iya, kalau itu saya suka. Oh iya, ya. Oh dulu mah waktu di luar sih. Kalau Cik Korea mau konser ke, YouTube mau konser ke, terus nama-nama besar tuh kalau bisa jangan kelewatan. Yang paling berkesan apa Pak? Konser atau festival yang mungkin pernah Anda datangin Pak? Konser. Karena itu lebih, gak tahu gimana, saya lebih fokus. Karena saya tahu kalau saya nonton musisi, saya tahu ada 4 atau 5 lagu yang saya benar-benar pengen dengarkan. Saya pengen lihat manifestasi secara live itu kayak gimana oleh musisi yang saya anggaplah idolakan. Tapi kalau di festival itu kan kayak waduh banyak banget kan yang main. Ya, Anda mendapat banyak untuk harga satu, tapi saya tetap lebih suka konser daripada festival. Oke. Musisi jazz favorit Anda siapa Pak? Susah nih kayaknya ya, karena pasti banyak ya. Ya, banyak banget. Saya suka Bill Evans, Salonius Monk, Ciporia, Maus. Kalau cuma boleh nyebut satu Pak, bakalan nyebut siapa? Gak bisa. Maaf. Karena pengaruhnya banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali yang mempengaruhi. Dan bukan musik jazz saja. Ya itulah nama-nama yang tadi saya sebut, beberapa dari nama yang sangat telah mempengaruhi. Apa yang saya suka dengerin, apa yang saya suka mainin. Oke. Berarti kalau misalnya genre-nya secara genre, jazz nomor satu, lalu nomor dua-nya apa sih untuk Pak Gita? Apakah rock atau apa? Gak tahu gimana evolusi ya. Di tahun 70-an tuh mungkin rock dulu baru jazz. 80-an mungkin jazz terus pop. 90-an jazz pop. 2000-an mungkin jazz klasik, rock pop. Sekarang 2020-an bisa dibilang saya lebih sering dengerin klasik sekarang. Di rumah atau di mobil atau dimanapun. Habis itu baru jazz. Habis itu pop. Berubah tergantung era. Lagu-lagu yang diputar di TikTok itu gak masuk ke radar Pak Gita. Maaf. Saya agak menyayangkan bagaimana anak-anak muda di seluruh dunia itu konsumsi oleh Insta dan TikTok. Kalau yang gini deh, kita pernah ngebahas nih dengan sekolah satu narasumber di Endgame, dimana orang tuh tidur 8 jam, kerja 8 jam, screen time-nya 8 jam. Iya, benar. Iya kan? Benar. Apa yang kamu lakukan? Kamu menghabiskan waktu dengan keluarga? Kamu menghabiskan waktu dengan temanmu? Nggak juga kan? Sekarang kita ngeliat lah kalau di restoran orang lagi dating aja, cewek sama cowoknya ngeliat handphone, ngeliat satu sama lain. Iya kan? Terus kalau satu keluarga lagi makan di luar gitu, semuanya ngeliat handphone. Iya kan? Nah itu, saya tidak pikir itu edukasi. Dan saya berani spekulasi itu 80-90% dari konten yang kita lihat di media, itu sifatnya entertaining, bukan edukasi. Nah ini tergantung kita mau ke mana nih sebagai bangsa dan negara kan? Kalau kita mau jadi bangsa yang keren banget, negara yang keren banget, ya mbok baca buku kek, dengerin webinar kek. Dan budaya baca buku itu kurang banget. Dan itu saya mau ngomong sampai berbusa juga, saya nggak tahu gimana caranya. Ya beda aja, saya tuh dulu tuh mungkin dididik dengan budaya baca buku. Sekarang tuh orang lebih suka spend 8 jam ngeliatin screen. Ya itu yang tadi disebut. Tapi bayangin dalam 8 jam tuh orang kalau mau serius banget, intens banget, bisa baca 2 buku tuh. Betul. Benar. Dan itu kalau menurut saya lebih bermanfaat untuk kebangsaan ke depan. Ya. Berarti rakyat rumah gitu ya, Bapak dengan anak-anak Bapak gitu. Kalau tadi misalkan Bapak, ya kadang ada keluarga yang lagi makan bareng juga matanya ke screen gitu. Aturan itu berarti nggak boleh itu Pak ya, ketika di keluarga Bapak misalkan lagi makan malam bareng gitu misalnya. Bermanfaat. Tapi kadang-kadang penelitiannya susah juga. Ya namanya anak-anak tuh ya kalau mereka lagi kepengen banget ngeliat HP ya mereka ngeliat HP gitu. Tapi mereka berusaha untuk nggak ngeliat HP kalau kita lagi ngobrol, makan, ketemu di dalam atau di luar rumah. Oke. Ya kalau misalkan sesuatu yang urgent mah masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan sosial media terus 8 jam sehari sih, waduh. Iya dan kemarin saya ngeliat screen time saya untuk minggu lalu, ya Alhamdulillah cuma 42 menit. Oh ya? Iya. Saya paling kalau ngeliat HP itu hanya untuk ngeliat email, WhatsApp, itu aja. Kadang-kadang ya saya nge-like lah posting dari grup saya sendiri gitu loh. Kalau nggak dianggap munafik gitu kan sama anak gua. Tapi saya berusaha nggak ngeliat real di Insta. Itu kalau menurut saya machine learning artificial intelligence itu diberdayakan khusus untuk membuat kita sebagai adik. Dan itu purpose-nya kalau menurut saya kurang mulia. Itu hanya untuk mereka, gini lah, semakin lama Anda ngeliat screen, semakin data dan privasi data Anda itu bisa di-scrape oleh mereka dan itu di-monetize oleh mereka. Jadi Anda tahu, Anda menjadi produk. Jadinya hati-hati lah, ketika Anda melihat hal yang benar, Anda menjadi produk. Sudah ada dokumentarinya di Netflix, juga ada Social Dilema itu kan, Pak, judulnya. Betul. Dan kita dengar kan testimoni-testimoni dari sosok-sosok yang otoritatif di situ, bahkan mereka sendiri nggak mau minta anaknya untuk menggunakan media yang mereka engineer sedemikian rupa, kita kodifikasi sedemikian rupa supaya terjadi adiksi yang begitu luar biasa. Nah itu kalau menurut saya munafik. Dan itu ya kita harus sikapi. Tapi nggak gampang. Betul, betul. Karena memang sekarang semua informasi ada di situ dan mungkin untuk keep up dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar juga mungkin harus ada di situ juga, karena kalau nggak mungkin ada peer pressure-nya juga gitu ya. Tapi mungkin balik lagi adalah yang penting juga bisa improvisasi gitu. Misalnya memang dapatkan sumber berita dari situ, ya bisa diimprove dengan, let's say tadi, baca. Kan nggak cuma semua sumber ada di social media doang, Pak ya. Betul. Jadi improvisasi ya kita kayak semacam life hack lah gitu. Kalau misalkan emang sekarang semua orang kayaknya screen time-nya udah di atas berapa jam ya, ini life hack-nya dengan baca. Kalau tadi Pak Gita bilang juga kesedaran kita akan membaca masih sedikit banget, Pak ya. Iya, dan kalau mau ngelihat HP ya ngelihat YouTube lah. YouTube saya pikir adalah universitas terbaik. Kita mau belajar apa aja bisa, mau jadi tukang kulap, mau jadi tukang las, mau jadi penyanyi, mau jadi konjunktur, mau jadi ahli fisika, ahli biologi, kimia, astrofisika. Bisa, ada semuanya di situ. Itu udah banyak banget, Pak. Semuanya tuh. Ini universitas yang terbaik. Ini di depan kita. Tapi ya itu di depan kita. Gimana kita mau memberdayakan platform tersebut kan. Tapi kalau kita ngelihat yang itu-itu doang, ya kita disajiin klikbait yang itu-itu juga. Dan semakin kita terjerumus dalam jurang gitu loh. Tapi kalau kita maunya yang kontennya itu edukatif, itu klikbaitnya juga nanti akan menuju ke situ. Sebagai orang yang selalu memberikan atau yang sering memberikan pertanyaan cepat nih, Pak. Sekarang gantian saya akan memberikan pertanyaan cepat ke Anda nih, Pak Gita. Jadi ya, Bapak tahu cara sistem mainnya gitu kan. The first thing comes to your mind langsung aja disebutin gitu ya. Oke. Yang pertama, fun fact about yourself that no one else knows. Saya selalu punya afro. Oh iya? Segede apa, Pak? Dulu rambut saya keribu. Wah. Oke. Waktu pas yang tadi jadi pianis di US tuh masih afro juga, Berdy? Oh, udah pendek. Oh, udah pendek. Gak kebayang lagi Pak Gita Afro kayak apa. Kapan-kapan mungkin ditaruh, Pak, fotonya pas lagi nge-tag game. Gak tahu gimana, cuma ada satu fotonya. Oh iya? Ya, seumur hidup tuh cuma ada satu. Itu dipajang hanya di rumah aja. Buat orang-orang yang punya privilis ke rumah Bapak yang bisa lihat ya, Pak. Oke. Yang kedua, Pak. Louis Armstrong atau Miles Davis? Miles Davis. Apa yang Bapak lakukan kalau tidak ada musik di dunia ini? Saya akan menjadi sakit serius. Saya pikir semua akan menjadi sakit serius, Pak. Iya. Saya gak membayang. Oke. Lanjut. Kalau Anda bisa kembali ke masa, lebih pilih menjadi musisi atau bisnesmen? Ini bolehnya cuma satu nih, Pak, milihnya. Musisi. Musisi ya? Iya. Oke. Yang terakhir, Pak, apa yang Pak Gita pengen sampaikan untuk musisi di Indonesia, buat teman-teman yang lagi nonton Jazz & The Sova juga? Wah, ini balik ke omongan yang tadi lah. Ini, waktu itu susah. Dan saya simpatis dengan teman-teman musisi. Termasuk yang sesion. Pemain-pemain sesion. Ini waktu itu susah. Kalau bisa, lakukanlah penyesuaian. Dan penyesuaian itu mau jualan ayam goreng atau apa. Tapi kalau bisa, apapun yang dilakukan dalam penyesuaian tersebut, itu masukin digitalisasi. Karena ini keniscayaan bahwasannya apa saja yang kita akan lakukan ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ini harus ditempel dengan digitalisasi. Dan semakin mereka bisa melakukan penyesuaian, semakin mereka bisa melakukan digitalisasi, itu akan menyiapkan mereka ke masa depan yang semestinya akan lebih baik. Oke. Pak Gita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktu Anda, Pak. Terima kasih, Leo. Terima kasih banyak-banyak sama Pak Gita. Sebuah kehormatan nih, Pak. Semoga sehat terus ya, Pak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton Jazz and the Sofa. Dan jangan lupa untuk ikut serta juga, ikut nonton juga The 44th Jazz Goes to Campus beserta kampenya juga ya. Kita punya hashtag peduli sesama untuk Jazz Goes to Campus di tahun depan. Dan jangan lupa juga untuk donasi terus. Bisa lihat di description box di link kitabisa.com. Dan ini tadi seperti gue bilang sebelumnya adalah episode terakhir. Jazz on the Sofa. Terima kasih banyak untuk menonton. Nama gue Rewi Caksono. Terima kasih banyak.